Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali saudara dalam kekuliah penelitian tindakan keras Kita akan mengkaji konsep dasar dari penelitian tindakan keras PTK yang kita laksanakan di sekolah Kenapa luru harus melakukan PTK di sekolah? Apa yang menjadi latar belakang? Penyebabnya adalah karena ternyata ada masalah Yang diidentifikasi terjadi di sekolah Senangkan setiap guru itu menginginkan terjadinya perkembangan Bisa melihat Apa kekurangan Yang harus diperbaiki Apa yang harus diingkatkan Sehingga masalah yang dihadapi itu Bisa terkatasi Kalau Seorang guru Tidak mampu melihat permasalahan Seolah-olah Semua kegiatan di sekolah itu sudah berhasil dengan baik Maka Maka Pada dasarnya Guru itu mengalami masalah Yaitu Tidak mampu Menidentifikasi masalah Karena Belum tentu Semua Pergiatan pembajaran Itu berjalan dengan baik Efektif Mencapai hasil yang optimal Ada kekurangan dan kelemahan Mampukah guru melihat Masalah-permasalahan itu Maka dia akan berupaya untuk memperbaikinya Maka perlulah dilakukan Penelitian tindakan kelas Apa sesungguhnya PTK itu? Bisa diartikan bahwa PTK Ataupun penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru Di kelas Merupakan serangka yang kegiatan dalam bentuk Ada riset Ada tindakan Riset lagi Tindakan lagi Yang dilakukan secara siklus Dalam rangka Mengecahkan Permasalahan Yang dihadapi Bila ada Tindakan dalam bentuk Riset dan tindakan secara berulang-ulang Sampai dihasilkan Hasil yang Maksimal Yang kedua juga bisa diartikan Bahwa PTK itu sesungguhnya adalah Bentuk penelitian reflektif Yang dilakukan oleh guru Yang dilakukan oleh guru Hasilnya dimanfaatkan Sebagai alat Untuk mengembangkan kurkulum di sekolah Untuk perbaikan dan penyambangan sekolah Untuk pengembangan keahlian mengajar Dan sebagainya Di penelitian Penelitian tindakan kelas itu Meruakan Bentuk penelitian Yang bersifat reflektif Mencek kembali Apa yang serilakan Untuk memperbaiki Di masa yang akan datang Bentuk penelitian yang bersifat reflektif Yang dilakukan dalam bentuk PTK itu Adalah Dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu Agar dapat memperbaiki Dan meningkatkan praktek pembelajaran Di kelas Supaya menjadi Lebih profesional Inti dari PTK itu adalah Perbaikan pembelajaran Peningkatan kualitas pembelajaran Berdasarkan pengalaman Kelemahan Masa identifikasi masalah Yang dilakukan Sebelumnya Sehingga kalau kita artikan PTK ini bisa diterimakan juga Bahwa Kegiatan Mencermati suatu objek Dengan menggunakan Aturan-aturan metode penelitian Untuk memperoleh data Atau informasi Yang bermanfaat Untuk meningkatkan mutu Suatu hal Yang menarik Dan penting Bagi si penelitian Sedangkan Tindakan itu adalah Suatu gerak kegiatan Yang sengaja dilakukan Dengan tujuan tertentu Yang dalam penelitian Berbentuk perangkaian Siklus Ditindakannya Dalam siklus Yang berpulau Kelas dalam Arti PTK ini Adalah Peserta didik Yang sedang belajar Tidak terbatas Hanya di dalam Ruangan tertutup Itu juga Di tempat-tempat lain Di luar kelas Seperti Melakukan Karya wisata Pun di luar Itu tetap Dalam untuk Penelitian tindakan kelas Di laboratorium Sedang melakukan Pekerjaan rumah Di perpustakaan Di bengkel Dan sebagainya Jadi Penelitian tindakan kelas Tidak hanya Di kelas Penelitian adalah Ada sekelompok Siswa Yang sedang Belajar Bukan hanya Masalah Tempatnya Di tempat belajar Dimanapun bisa dilakukan Jadi Kita ingin Perbaiki Proses Penelitian Yang dilakukan Kepada Sekelompok orang Yang sedang Belajar Tersebut Oke Saudara Karena kita Sudah Belajari Penelitian Penelitian Formal Sebelumnya Kita coba Bandingkan dengan Penelitian Tindakan kelas Apa yang Membedakan Kalau kita Melakukan Penelitian Formal Umumnya itu Dilakukan oleh Orang luar Si peneliti Ingin Mengetahui Ingin Mendalami Tentang Sesuatu Misalnya Tidak Pembelajaran Dalam Penelitian Formal Itu Digunakan Sample Yang Bersifat Representatif Sehingga Nanti Bisa Digeneralisasi Yang Ketiga Penelitian Formal Membutuhkan Instrument Yang Harus Terpuji Validitas Dan Reliabilitas Kenakan Digeneralisasi Harus Ada Insumen Yang Valid Yang Keempat Menggunakan Analisi Statistik Supaya Kita Bisa Simpulkan Apa Maknanya Yang Kelima Mempersyaratkan Adanya Hipotesis Di Dalam Merancang Suatu Penelitian Di Misalkan Kajian Teori Maka Dibuat Kesimpulan Yang Akan Diuji Melalui Sebuah Hipotesis Penelitian Formal Berfungsi Untuk Menembangkan Teori Tanpa Harus Fokus Kepada Perbaikan Praktik Pembajaran Walaupun Tentu Harapannya Juga Ia Memperbaiki Praktik Pembajaran Tapi Yang Utama Adalah Berkembang Teori Semakin Banyak Teori Temuan Berikut Hasil Dari Penelitian Formal Itu Adalah Produk Ilmu Temukalah Sesuatu Maka Sesuatu Itu Yang Baru Tersebut Mungkin Tidak Bisa Langsung Diaplikasikan Atau Juga Bisa Sedangkan KTK Adalah Penelitian Yang Langsung Dilakukan Oleh Orang Yang Bertugas Mengajar Guru Dosen Yang Terlibat Secara Langsung Melaksanakan Pembelajaran Tersebut PTK Tidak Harus Berasakan Sampel Yang Resentatif Cenderung Malam Untuk Sili Kasus Kasus Yang Sama Silahkan Nanti Untuk Dianalog Dianalogikan Dengan Yang Sudah Dilakukan Penelitian Tindakan Kelas Tidak Memerlukan Instrumen Yang Harus Teruji Validitas Dan Reliabilitas Cukup Dikira Instrumen Tersebut Mendapat Memungkapkan Data Yang Diperlukan Tanpa Harus Terlalu Diju Yang Keempat PTK Tidak Harus Menggunakan Analisi Statistik Apalagi Analisi Statistik Yang Komplek Cukup Yang Sederhana Untuk Melihat Perubahan Melihat Perkembangan Melihat Kemajuan Ataupun Kemuduran Yang Terjadi Yang Kelima Tidak Selalu Menggunakan Hipotesis Boleh Saja Untuk Mengarahkan Apa Yang Akan Diperbaiki Tapi Bahkan Itu Pun Bisa Terubah PTK Tujuannya Memperbaiki Praktik Pembelajaran Secara Langsung Sehingga Hasil Penelitian Dari PTK Itu Biarkan Siswa Belajar Lebih Baik Jadi Produknya Memperbaiki Proses Pembelajaran Sehingga Kualitas Belajar Akan Menjadi Lebih Baik Ada Beberapa Kelebihan Dari PTK Dibandingkan Dengan Penelitian Formal Di Antaranya PTK Sering Dilakukan Dalam Untuk Kolaborasi Kerjasama Maka Kerjasama Dalam Penelitian Tindakan Ini Akan Dapat Menimbulkan Rasa Memiliki Dari Semua Anggota Kelompok Jadi Gu Sebagai Kolaborator Bersama Dengan Peneliti Berupaya Untuk Mencari Yang Terbaik Tidak Hanya Sekedar Digunakan Untuk Penelitian Yang Yang Kedua PTK Mendorong Kreativitas Dan Pemikiran Yang Kritis Apa Yang Harus Lakukan Apa Perbaikan Yang Harus Dibuat Dia Harus Kreatif Mencari Cara Baru Ide Ide Baru Harus Inofaktif Yang Ketiga Karena PTK Itu Dalam Untuk Kerjasama Dalam Untuk Kolaborasi Maka Kerjasama Juga Dapat Meningkatkan Kemungkinan Untuk Berubah Karena Kita Dijak Kita Dijak Sama Dengan Pemikiran Pemikiran Yang Baru Otomatis Mendorong Setiap Anggota Kelompok Untuk Melakukan Inovasi Melakukan Perubahan Dengan PTK Dapat Meningkatkan Kesepakatan Pencarian Terbaik Lalu Disepakati Dan Dilaksamakan Namun PTK Juga Punya Beberapa Kekurangan Apa Kurangnya Yang Pertama PTK Itu Dilakukan Oleh Guru Oleh Dosen Yang Memang Bertugas Mengajar Yang Fungsi Utamanya Itu Adalah Mengajar Mungkin Keterampilan Keahlian Melakukan Penelitian Agak Kurang Kurangnya Pengetahuan Dan Keterampilan Teknis Dari Penelitian Tindakan Karena Semua Yang Melakukan Bisa Menjadi Peneliti Yang Kedua Terkurangnya Berkaitan Dengan Waktu Apalagi Kalau Dilakukan Dalam Kelompok Komitmen Dari Semua Anggota Kelompok Sangat Diperlukan Untuk Perubahan Untuk Kemajuan Dan Perkembangan Dari Tahap-tahap PTK Yang Dilakukan Yang Ketiga PTK Itu Membutuhkan Pemimpin Yang Demokratis Kelompok Banyak Anggotanya Harus Mampu Mengayomi Mengajak Memotivasi Semua Anggota Kelompok Untuk Mau Berbuat Yang Lebih Baik Berikutnya Kesulitan Di Dalam Mengajak Orang Untuk Melakukan Perubahan Ketika Adalah Upaya Untuk Memperbaiki Memperbarui Melalui Perubahan Tidak Mudah Mengajak Orang Untuk Melakukan Perubahan Apalagi Yang Sudah Lama Bekerja Dalam Bidang Tersebut Merasa Nyaman Dengan Apa Yang Pernah Dilakukan Walaupun Sesungguhnya Belum Sempurna Terus Itu Ketika Diajak Untuk Melakukan Perubahan Biasanya Sulit Sehingga Permasalah PTK Itu Bagaimana Supaya Parang Lain Supaya Anggota Kelompok Kolaborator Mau Melakukan Perubahan Terus Itu Pemimpinnya Ketua Kelompok Harus Punya Kemampuan Untuk Menjelaskan Untuk Meyakinkan Buah Metode Strategi Teknik Yang Dipilih Yang Diteliti Akan Berjalan Secara Efektif Akhir Kekurangan Lah Hasil Penelitian Tindakan Kelalas Hanya Berlaku Untuk Situasi Yang Diteliti Tersungguh Mungkin Di tempat Lain Tidak Seperti Itu Maka PTK Berlaku Hanya Di Tempat Dilakukan Perletian Kalau Tempatnya Sudah Berbeda Silahkan Diuji Lagi Silahkan Dicobakan Mungkin Perlu Ada Penyesuaian Jadi Sesungguhnya PTK Itu Memperbaiki Permastalahan Yang Ada Di Subjek Yang Sedang Diteliti Tidak Bisa Digeneralisasi Karena Belum Tahu Sesuai Situasinya Selama Ini PTK Yang Dilakukan Setelah Dicoba Untuk Mengamati Ada Beberapa Kelemahan Umum Yang Sering Dilakukan Oleh Penelitian Tindakan Kelas Pertama Yang Dilakukan Oleh Guru Di Antaranya Judul Dari PTK Itu Tidak Menggambarkan PTK Kurang Menunjukkan Apa Masalah Dan Tindakan Yang Diberikan Atau Tindakan Yang Diberikan Untuk Mengatasi Masalah Apa Sesungguhnya Tidak Terlihat Di Judul Ide Nya Pada Judul Terkambar Apa Masalahnya Dan Apa Upaya Pemecahan Masalah Tersebut Sehingga Jelas Bahwa itu Berbentuk PTK Yang Kedua Masalah Tidak Jelas Tidak Realistis Karena Kurang Memperhatikan Mengumpulkan Data Informasi Yang Terjadi Sebenarnya Seperti Apa Harapannya Seperti Apa Sehingga Dengan Jelas Kita Bisa Rumuskan Apa Sesungguhnya Masalah Yang Ketiga Jenis Tindakan Kurang Inovatif Dilakukan Perbaikan Tapi Kurang Katik Untuk Mengembangkan Inovasi Atasi Masalah Dengan Yang Sudah Dilakukan Orang Dula Sebelumnya Sehingga Tidak Banyak Maknanya Yang Keempat Kegiatan Setiap Siklus Tiga Kurang Tergambar Tahap Paling Jadi Ada Rencana Yang akan Dilakukan Terskorti Apa Jelas Tergambar Jelas Bentuk Kegiatannya Data yang Kumpulkan Yang Diamati Kemudian Apa Kesimpulan Refleksi Yang Dipoleh Dari Yang Dilakukan Tersebut Bisa Dibandingkan Dengan Target Yang Dicapai Tercapai Atau Belum Sehingga Bisa Mengumpulkan Perlu Diperbaiki Lagi Atau Tidak Yang Kelima Kelemahan Yang Senging Terjadi Itu Adalah Waktu Penelitian Tidak Siswai Terlalu Pendek Terlalu Sedikit Sehingga Pasal Yang Dicapai Itu Sangat Bagus Keliatannya Padahal Hanya Beberapa Kali Pertemuan Terus Itu Berdekat Idealnya Betul-betul Sampai Matang Sampai Sempurna Hasilnya Kalau Sudah Berulang-ulang Dilakukan Tidak Sempurna Maka Dicari Cara Yang Baru Masuk Siklus Lanjut Tidak Sekali Dilakukan Kemudian Dilevaluasi Kekurangnya Langsung Diperbagi Mungkin Baru Dalam Untuk Penyesuaian Sehingga Hasil Yang Akhir Kadang Kadang Bukalah Yang Sempurna Karena Tidak Melalui Tahap Persiklus Itu Secara Sempurna Kelemahannya Lain Adalah Bahwa Hasil PTK Bukan Tentang Metode Bukan Tentang Sistem Kerja Pilihannya Kan Apa Solusinya Bagaimana Cara Melakukan Itulah Yang Ditemukan Tapi Kadang-kadang Hanya Menunjukkan Bahwa Sudah Lebih Bagus Hasilnya Tapi Prosedur Yang Dilakukan Sesungguh Seperti Apa Tidaknya Hasil PTK Itu Merekomendasikan Begini Langkah Yang Akan Ditemuh Begini Strategi Yang Dilakukan Untuk Bisa Memperoleh Hasil Yang Optimal Sering Yang Ditemukan Dari Hasil PTK Itu Adalah Menyimpulkan Bahwa Suatu Cara Tertentu Efektif Padahal PTK Bukan Menguji Efektifitas Suatu Cara Tapi Menunjukkan Merekomendasikan Begini Cara Yang Terlakukan Untuk Mencapai Hasil Yang Optimal Demikian Saja Penjelasan Singkat Tentang Apa Itu PTK Untuk Bisa Kita Pahami Bersama Apa Kelemahannya Apa Bedanya Dengan Penelitian Pernah Semoga Saudara Oleh Kemahaman Yang Bisa Menyembangkan Tentang PTK Mencoba Untuk Mencari Mengkaji Permasalahan Yang Terjadi Di Sekolah Untuk Dicoba Mencari Solusi Yang Dilakukan Melalui PTK Nanti Demikian Saja Terbih Terkurang Mohon Maaf Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh